ini pada matang enak ya yang perginya bareng sama temen-temennya halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen oke guys sebelum kalian menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian lagi nunggu kaksi halo sahabat eva semuanya apa kabar semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada nah teman-teman disini aku mau sharing sebentar sama kalian semuanya jadi udah 2 bulan aku gak ngambil liburan atau membuat konten di jalannya seperti nge-flow kulineran dikarenakan disini sedang diadakan syaga 3 jadi dilarang untuk bepergian menerima tamu atau makan-makan di luar ya seperti melepas masker di luar itu sangat dilarang dendanya juga lumayan banget dan disini aku coba rangkum berbagai video aku jadikan satu jadi ada perbandingan ya sebelum syaga 3 dengan kondisi sekarang nah sebelumnya terakhir aku liburan kalau gak salah bulan April ya sampai pas malam lebaran itu guys masih pertengahan Mei ya pertengahan Mei jadi bener-bener sangat rame ya disini terlihat pengunjung rame masih bebas ketika makan kan pasti di luar mereka copot maskernya ya gak memakai masker tapi untuk saat ini bener-bener dilarang ya di sekitaran sini semuanya tutup guys gak ada yang buka pokoknya sepih banget di lantai bawah tanah juga yang biasanya aku kalau liburan aku bikin konten disitu semuanya tutup ya semuanya mengikuti himbauan pemerintah guys tidak ada toko yang buka jadi disini tuh bener-bener sepi sekali padahal setiap pinggu pastinya ini adalah tempat tongkrongan yang paling disukai anak-anak Indonesia dimana kita bisa melepas lelah bertukar cerita dengan teman-teman seperjuangan dari kesibukan rutinitas harian kita selama sebulan penugas jadi untuk saat ini buat teman-teman semuanya bersabarlah kita saling mendoakan semoga kondisi segera normal kembali dan kita juga bisa beraktifitas seperti biasanya saling mendoakan bukan hanya di Taiwan ya tetapi di seluruh dunia ini semoga wabah virus ini segera hilang dari muka bumi ini jadi kita saling mendoakan ya teman-teman semoga kita semuanya yang sedang berjuang di negara orang segera berkumpul kembali dengan keluarga dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh yang sehat jaga kesehatannya tetap patuhi prokes ya tetap jalankan semua himbawan pemerintah jangan lupa kalaupun kalian ada perlu kalian selalu memakai masker ya guys ada harga-harga selalu memakai sedia tahu rukam-rukam sebenarnya ini tiap hari aku dateng tapi penasaran pengen beli kesini tuh rame terus dan kebetulan sekarang lagi lumayan sepit banyak ya ada baso ikan ada baso jamur ada pentang ayam ini ya pokoknya jadi macam-macam terus kita kalau beli juga harus ini ya kita bisa memudahkan disini mau nomor berapa disitu ada nomornya jadi tahu harga-harganya tuh disini ada ayam ada cumi ada udang ada ubi banyak ya banyak banget semuanya sampai sayur-sayuran juga ada sampai ada mangga muda loh guys ada paprika ada jamur jagung kecil semuanya banyak banget tuh disini juga sayur-sayurannya dari jagung muda ada brokoli buncis ini saya lihat aku gak bawa kapis satu ini jadi susah samai banget loh sampai di atas juga gak nganggap kayak gitu tambah kusing tambah rame loh guys jadi tuh kita nulis dulu pengen pesen apa jadi bisa tahu kalau waktu kemarin-kemarin padahal aku udah 9 bulan disini ya tapi pengen beli tuh malu gitu malunya karena banyak orang terus dan sekarang tadi pas beli cuma ada 2 orang sekarang sih udah aku mulai lumayan rame guys ini udah tinggal eh punya aku si Paili Useci punya aku bentar lagi udah dapet ya tadi 167 teman-teman udah dapet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini harga dari paling mahal 90 dan 90 yang buka yang aku sekarang lagi bikin mungkin ada 2 atasnya makanya kayak gitu Hai 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 ya kalian bilang dulu kan kita udah hai 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 tadi kita sebudinya kita ya udah beliin aja dari limon coklat besok kewalean mau cari toko kue langsung disana tak ada gitu soalnya kalau bawa dari taipeko walian kan itu lumayan repot ya guys karena perjalanannya 2 jam lebih bisa nyampe 3 jam juga gitu pokoknya besok nanti coba cari sama adek aku kita langsung nyari toko kuenya langsung disana kalau mau beli kayak kayak gini tuh susah gitu kan soalnya mau sese jadi aku cuma beli ini aja tuh kue 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 sekarang udah sepi di tengah-tengah udah jarang ada yang jualan paling yang masih bertahan itu kayak ruko-ruko kayak gitu ya kalau yang di tengah jalan gini udah gak ada yang jualan karena kebanyakan yang jualan tuh makanan kalau yang ruko-ruko gini sih juga ya di tengah pinggir banyak yang jualan sekarang udah gak ada yang jualan lagi rasar nalem sih setiap hari rame terus cuma pengunjungnya aja yang sekarang udah mulai berburu paling kayak semacam ruko-ruko aja yang masih buka saya lebih bingung gak mana ya ini beneran disini udah ya gak salah ya ini bukan ya ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih 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 ini ada kolnya kalau pas yang pertama kali yang biasa aku beli itu gak ada kolnya, gak ada sali, gak ada sayuran cuma telur aja sama deng sati ini juga sama nasi goreng deng sati kalau di Indonesia kan kebanyakannya kan kayak ayam terkenalnya ya, nasi goreng dan pake ayam kalau disini kebanyakan kakek dalam sati selamat menikmati